Oke teman-teman jadi setelah part yang kemarin sudah berlalu ya disini aku akan lanjutin lagi untuk videonya dan di Flutter Flow ini terakhir kita udah bisa login, register dan ada beberapa yang belum ya. Nah kali ini kita akan coba dulu untuk berarti forgot password kebetulan di button send link ini kalian juga bisa menambahkan action dan si Flutter Flow ini udah dilengkapi juga dengan reset password dimana kalau kalian mau reset password itu butuh email dan emailnya juga diambil dari email text field yang ada disini. Mungkin aku akan ganti ya untuk dashboard page-nya teman-teman jadi ini aku delete dulu ya disini ada yang home 3 ya namanya kita akan ganti menjadi dashboard page lagi namanya disamakan oke nah kalau diganti dengan nama yang sama errornya nggak ada ya. Oke jadi disini ada beberapa yang harus kita ketahui bahwa dashboard view disini dia masih memakai wrap ya jadi di wrap ini dia itemnya satu persatu nih kalau kalian lihat di sebelah kiri dia itemnya satu persatu. Nah dimana kita nggak mau itemnya itu satu persatu jadi kita mau bikin otomatis. Nah kalau kita lihat setiap item ini kan sama ya. Nah disini kerennya di Flutter Flow ini kita bisa menjadikan satu kotakan begini itu menjadi komponen baru atau widget baru kalau di Flutter. Caranya gampang banget kalian tinggal klik aja satu kontainer terus kalian jadikan aja di sebelah kanan convert to reusable custom komponen kalian klik. Nah nanti kalian akan ditanya namanya mau apa. Nah biasanya ini namanya biasanya list blablabla item gitu ya. Kalian bisa bebas lah namanya. Nah terus disini ada beberapa yang harus kalian perbaiki ya seperti panjang dari komponen di kontainer ini. Nah aku akan pakai mungkin untuk widthnya itu aku maksimalin ya jadi widthnya itu kita kasih 100 kita nolin juga bisa sih jadi dia ngikutin parentnya. Nah oke guys nice sekarang kita balik lagi ke dalam dashboard page nah ke sini terus yang kita lakukan adalah kita bisa menghapus si web ini. Jadi kalau kita hapus satu halaman ini kehapus nih jadi kalian delete aja pakai backspace kehapus ya. Nah tugas kita adalah mereplace dia dengan komponen lain yaitu biasanya kita bungkus dulu pakai container. Nah di dalam kontainer disini kita akan tambahkan yang namanya grid view. Begini oke. Nah grid view ini teman-teman jadi kalau item ditambah dia akan nambah ke kanan dan ke bawah ya tergantung settingan yang kita bikin. Nah sekarang si grid view ini kita mau ganti mungkin kontainernya ya. Jadi widthnya itu kita pakai yang infinity jadi dia kanan dan ke kiri dia kiri dan ke kanan itu pakai maksimal dan nah kita bisa ganti oh sorry kita bisa ganti height dari kontainer ini tingginya menjadi persen dan kita bikin 100% aja. Jadi dia akan menutup semua layar sisanya ya berarti dari atas ke bawah. Oke next. Nah di dalam grid view ini kita akan tambahkan itemnya itu dari komponen yang udah kita bikin yang ada disini. Jadi kalian bisa klik dan kalian klik aja itemnya. Nanti dia akan nambahkan ke sini. Jangan lupa juga untuk nge setting si grid view ini supaya yang ini nih cross axis alignmentnya kita bikin 2 aja jadi setiap baris ada 2. Terus jarak antar baris dan kolom diatur disini dan aspek rasionya mau berapa banding berapa. Nah biasanya ini bentuknya oh sorry biasanya ini bentuknya 1 per 2 gitu ya jadi biasanya pakai 0, sih 0,5 misalnya. Nah ini kalau 0,5 berarti 1 banding 2 gitu gitu ya. Ini preference masing-masing sih teman-teman ya. Ada yang begini juga sih. Nah 0,9 juga bisa dan lain-lain. Oke nah next. Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan item ini dari Firebase kita? Yang artinya ketika data di Firebase bertambah atau berkurang, dia juga ikut bertambah dan berkurang. Kita akan masuk ke project Firebase. Kalian bisa ke bagian build dan kalian lihat di Firestore database. Tapi disini kita akan setupnya itu dari Flutterflow. Jadi kalian ke setting. Dan disini, oh sorry di bagian ini ya. Di bagian Firestore disini sebelah kiri. Kalian ke setting dulu. Terus kalian bisa validate dulu ya teman-teman ya. Kalian validate dulu. Supaya kita lihat, oke validation-nya statusnya udah true. Terus kalian ke collection. Terus kalian klik tombol plus ini. Terus kalian bikin sebuah collection disini. Misalnya aja collection-nya adalah items. Ya. Jadi kalian create. Nah, disini kalian bisa add field. Contohnya aja kita akan tambahkan name. Tipe datanya adalah string. Untuk nama itemnya. Dan juga image. Tipe datanya juga string untuk gambarnya. Nah, kita akan coba cek juga di Firestore database. Kita refresh apakah dia udah bikin sendiri teman-teman. Kalian biasanya udah bikin sih. Let's see ya. Hmm, kayaknya belum ya. Jadi kita create database dulu deh disini. Terus jangan lupa kalian start in test mode ya. Di bawah, di centang. Karena kita cuma mau test doang. Dan ini kalian ganti yang mana aja lah. Bebas. Oke. Kita akan bikin Cloud Firestore-nya. Jadi ini content managernya. Nah, disini error. Karena si Firebase-nya itu belum di setting sebenarnya tadi. So, kita biarkan dulu. Jadi disini itu ngebuat rules dari si Firebase-nya. Jadi, karena tadi kita pakai test mode. Jadi, rules-nya itu dibuka semua. Semuanya allow untuk write dan read ya. Disini allow, read, write. Tapi dia kasih timestamp sampai tanggal berapa. Oke. Oke. Sekarang sudah. Kita baru masuk ke sini lagi. Kita setting lagi teman-teman. Nah, disini baru muncul rules-nya ya. Nah, disini kalian bisa create everyone, read everyone. Write juga kita mau everyone. Dan delete juga everyone. Terus, kita akan deploy. Deploy ini kayak update rules-nya sebenarnya. Dan kita bisa lakukan di Firebase-nya sebetulnya ya. Oke. Tinggal kita deploy now. Oke. Kalau sudah checklist. Kita masuk lagi ke collection. Kemudian kita manage content. Nah, kita bisa nge-manage content di Firebase ini. Melalui Flutter Flow. Sebenarnya kalian bisa bikin dari sini juga. Cuman supaya connect, teman-teman. Jadi, kita bikinnya dari Flutter Flow-nya ya. Alright. Jadi, tadi kita udah bikin sebuah collection namanya items. Nah, di sebelah kiri ini ada. Dan di sebelah kanan ini lagi nge-loading document namanya. Nah, kalau di sebelah kiri itu namanya collection. Di sebelah kanan ini namanya document. Jadi, kita tinggal add document. Contohnya aja namanya French fries. Kita akan cari image. Kita image. Terus, kalian bisa buka gambarnya dulu aja. Klik kanan. Copy image address. Dan kalian masukkan ke dalam sini. Uh, panjang banget. Kayaknya bukan itu deh. Ntar ya, teman-teman ya. Nah, ini. Paste add document. Kita akan coba tambahkan beberapa dokumen ya, teman-teman ya. Strawberry mungkin. I don't know. Dan voila. Oke. Kita udah punya tiga di sini. Nah, sekarang tugas kita adalah gimana meng-connect-kan items yang ada di sini. Itu sebenarnya gampang banget. Jadi, contoh. Ya, contoh. Kalian kan tadi udah bikin atau kita sih tepatnya udah bikin list item ya. Nah, list item ini kalian bisa setup parameternya di sebelah kanan sini ya, teman-teman. Jadi, apa aja data yang dynamic gitu ya. Yang akan berubah. Oke. Sebenarnya di sini ada dua ya harusnya namanya. Cuman kita punya satu. Jadi, yaudahlah. Yang pertama namanya name. Atau product name. Bebas. Tipenya apa. Karena tadi kita tipenya string. Ya, otomatis di sini juga string ya. String itu. Nah, ini nih. Oke. Dan satu lagi yaitu adalah image URL misalnya. Jadi, namanya aku bedain ya. Biar kalian nggak terpaku sama namanya harus sama atau bisa beda gitu. Jadi, bisa beda. Nah, kita udah bikin. Kemudian kita balik lagi ke bagian. Komponen di dalam dashboard page. Nah, di sini. Jadi, ketika kalian mau ngambil data di sini. Dia akan bertanya nih, teman-teman. Di sebelah bawah kanan. Namanya apa gitu. Ya, namanya apa. Jadi, kalian bisa tekan dulu di grid view. Kalian atur dulu di backend query. Terus, kalian set. Jadi, si grid ini datanya mau diambil dari mana. Nah, kita akan ambil dari query collection. Nanti query collection-nya adalah items. Nah, dia akan ngebaca data-data yang udah kita bikin tadi. Dan di sini query tipe-nya atau tipe datanya apa. Karena ada lebih dari satu. Jadi, kita pakenya list of document ya. Karena tadi ada banyak kan. Limitnya nggak usah. Dibiarin aja. Karena kita nggak mau ngebatesin. Dan, kita balik lagi ke sini. Nah, kita klik lagi grid-nya. Kita klik item-nya. Nah, sekarang barulah kita ambil product name-nya ini. Kita akan set from variable. Kita akan ambil dari... Hmm, kenapa belum keset ya, teman-teman? Sorry, sorry. Kayaknya tadi aku belum tekan. Nah, kita tekan confirm ya. Jangan lupa. Nah, kita confirm. Nah, jadi ketika kita udah kasih tau data-datanya nanti akan di-load dari sana. Nah, nanti di sini dia akan kayak menyediain beberapa tempat gitu lah. Jadi, kalian bisa atur nih sekarang, teman-teman. Di dalam list yang ini. Perbagian satu list ini. Ketika dia dipanggil, kita akan pasangkan datanya. Nah, kalau udah kepasang nanti ada items document begini ya. Kalian ambil namenya dari mana? Dari name. Terus, image URL-nya dari mana? Kalian ambil dari image gitu ya. Nah, data-data ini semua itu sebenarnya udah ada di Firebase. Yang kalian setup tadi dari Sono. Tapi di sini kayaknya belum ada ya, teman-teman. Biasanya agak delay. Nah, ini udah ada di sini. Padahal kita tadi ngisihnya di Flutter Flow, kan? Jadi datanya udah sinkron. Kita pasangkan ke item yang ini. Jadi kan tadi namanya udah kita get nih. Nah, sekarang kita tinggal replace di sini nih. Kategori name. Itu nanti jangan diketik. Tapi kita get dari data yang udah dibawa dari depan tadi. Yaitu adalah product name. Dan image-nya pun begitu. Nah, image-nya pun sama ya. Jadi, kalian lihat ke bawah. Image-nya karena tadi bentuknya URL. Jadi kita pakai network. Dan set from variable-nya ambil dari image URL. Dan kalian confirm. Tapi aku bingung, teman-teman. Kenapa di sini value-nya itu... Ini gitu. Error. Padahal aku udah bener nih harusnya nih. Yaudah lah, teman-teman ya. Anggap aja sekarang image-nya itu... Kita hardcode aja. Cara terbaik. Oke. Tapi, that's it, teman-teman. Kalau sudah semua di setup seperti tadi. Harusnya kita udah bisa ngerun ya. Tapi, ayo kita coba lihat dulu. Mulai dari out page. Login. Login. Nanti masuk ke setting. Ya, sebelum setting ada dashboard page. Namanya harusnya nanti udah berubah semua ya. Kecuali gambarnya. Oke. Sekarang kita akan coba run. Oke. Jadi di sini udah masuk lagi. Ke halaman login. Dan tadi kita sempat setup yang forgot password. Jadi kita akan sekalian coba tes. Di sini aku akan masukin email yang valid ya. Oke. Terus kita send link. Dan harusnya guys. Oke. Di sini emailnya udah masuk, teman-teman. Nah, yang ini ya. Tadi aku dua kali ngirim. Jam 2144. Sini 2145. Jadi ini adalah password untuk resetnya. Kalian bisa klik. Nah, password aku sebelumnya itu 1 sampai 6. Nah, kita akan bikin password baru. Misal aja passwordnya... Passwordnya anantest gitu ya. Kita akan save. Nah, setelah passwordnya diganti. Harusnya, ya. Harusnya sesuai dengan dugaan. Kalau kita mau login lagi guys. Eh, bukan di sini. Nah. Kalau kita mau login lagi. Kita harus pakai email yang sama. Dan kita akan pakai password yang baru. Dan kalau kita pakai password yang lama. Seperti ini. Akan ada error. Dan kalau kita pakai anantest. Dan passwordnya berhasil. Dan seperti dugaan. Namanya sudah berubah ya. Di sini jadi french fries. Burger dan strawberry. Tapi dengan gambar yang berbeda. Karena tadi ada bug. Aku nggak tahu. Belum nemu ya. Nah, sekarang kita akan coba ganti namanya menjadi... Ini adalah kentangku. Dan kita update. Kita lihat apa yang terjadi di halamannya. Langsung keganti. Teman-teman ya. Ini adalah kentangku. Tanpa di refresh. Begitu juga dengan yang burger. Dan kita set. Yang terjadi adalah... Ini burger. Oke. Jadi se-powerful itu... Firebase. Ya. Itu yang powerful Firebase. Bukan... Flutter Flow ya. Oke. So. Itu aja ya. Sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.